Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai, waktu itu kan kalian tau sendiri, saya anggap sudah selesai damai, tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini gak bisa, karena orang ini udah kelewat, berpanjangnya, ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya yang udah tepat. Selakukan hokap, tentang dugaan ketiwa pengacaman, korbannya soldat. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai, waktu itu kan kalian tau sendiri, saya anggap sudah selesai damai, tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini gak bisa, karena orang ini udah kelewatan. Nah, saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan saya juga punya alat. Cuma kan memang saya ngomong perpanjang ya, ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya yang udah tepat. Dan seperti, saya juga kaget ya, masnya atensi dari Polda, saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Atmos ini udah kemana-mana. Semoga ini menjadi titik perang juga untuk penelusahaan kasus hukum yang saya hadapi, supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan mas dan si sendiri, aktivitas segal pribadi? Iya, pasti ganggu. Harusnya kan, harusnya gak kemari ya? Iya, harusnya gak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkofirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu loh. Karena itu, terima kasih banyak untuk Pak Luar dan timah kontaknya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Pak Bezu, gue dijawab nih, Pak Bezu, tentukan jawabannya apa? Itu nanti dijawabin aja, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti masih dikofirmasi juga dari pihak Pak Polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Selanjutnya, ini kan masalah. Selanjutnya, tahun yang baru, 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan kejiwa pengacaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi, menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya, pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam penyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian, terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Ya, jadi, inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan dijalankan oleh dekat-dekat penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Pasalnya terdapat sebuah? Ya, dugaan peristiwa pidananya pengancaman sebagusaha diatur di pasal 369 KUHB. Saat melaporkan, pelapor menyertakan bahan buku. Semakin memanas, perseteruan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Kali ini, Denny Sumargo tak tinggal diam. Siap penjarakan Farhad Abbas bersama Agus Salim atas kasus donasi. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Farhad Abbas ketar ketir. Usai Denny Sumargo sambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan balik Farhad Abbas atas kasus dugaan pengancaman. Denny Sumargo, saya harus ambil sikap. Aktor dan YouTuber Denny Sumargo melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pengancaman. Kasus dugaan pengancaman tersebut diduga dari omongan Farhad Abbas yang mengancam akan menghajar Denny Sumargo jika berani menghinanya. Denny Sumargo mengatakan bahwa laporan tersebut dibuat tim pengacaranya pada dua pekan lalu ke Polda Metro Jaya. Pria yang akrab di Sapa Densu itu mengakui dirinya bahwa harus membuat laporan polisi karena merasa takut dan mengantisipasi langkah hukum Farhad Abbas atas polemik pengancaman yang terjadi. Pasti mengganggu bentuk pengancaman itu bikin khawatir. Saya kan itu sebenarnya masalah itu sudah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri. Saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya. Dan ini nggak bisa. Karena orang ini sudah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya ngomong perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya yang tidak tepat. Dan seperti, saya juga kaget ya. Maksudnya atensi dari Mulder. Saya terima kasih banyak untuk Mulder dan Kapolder yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Akmas ini sudah kemana-mana. Dan semoga ini menjadi titik perang juga untuk penelusahaan kasus hukum yang saya hadapi. Supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas dan Su sendiri? Aktivitasnya? Iya pasti ganggu. Harusnya nggak kemari ya? Harusnya nggak kemari? Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkofirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu loh. Karena itu terima kasih banyak untuk Pak Nuar dan timah kontaknya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Pak Bezu, untuk dijawab, Pak Bezu, bentukan jawabannya apa? Itu nanti dijawabin nanti. Karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti masih dikofirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Pondamator Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan keciwa pengancaman korbannya saudara DS terlapornya saudara FA jadi menurut keterangan pelapor jadi dalam laporannya pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan jadi